Pedang Penakluk Iblis Jelit 4 Setelah isi pekan lebih tinggal di Jeng Gintia, Sin Hang merasa heran dan juga girang sekali. Entah mengapa, biarpun hanya makan buah-buahanlah tidak merasa perutnya lapar dan perih, bahkan ia merasa tubuhnya sehat dan selalu segar. Tentu saja tak tidak tahu bahwa pohon-pohon berbuah yang berada di puncak itu adalah tanaman dari mendi yang paket siansu yang menanam buah-buahan yang amat besar khasiatnya bagi kesehatan tubuh. Juga hawa di puncak itu bersih serta baik sekali, maka anak ini merasa semangatnya terbangun dan tubuhnya tak pernah terasa lesu. Saking gembira berada di tempat aman dan menyenangkan, Sin Hang setiap hari melatih ilmu silatnya yang 4 tahun lamanya ia pelajari di Hoasan. Tidak lupa setiap pagi, sambil menghadapi cahaya matahari, ia bersilat di Jeng Gintin, di atas tanah datar yang bersih dan sepenuhnya menerima cahaya matahari. Di belakangnya menjulang tinggi batu karang, dan di sebelah kanannya terdapat jurang yang amat curam dan dalam. Di sebelah kirinya terdapat dua makam yang berhadapan di belakang makam-makam itu adalah pondok bekas tempat tinggal paket siansu yang kini ia jadikan tempat bermalam. Kalau sudah berlatih silat, Sin Hang laka waktu. Baru ia berhenti setelah sinar matahari membakar kulitnya sehingga peluhnya memenuhi seluruh tubuh serta membuat pakaiannya basah semua. Biasanya, sudah dekat tengah hari baru ia berhenti dan merasa lapar lalu makan buah-buah yang mudah didapat di puncak itu. Oleh karena ini, Sin Hang tak pernah merasa sunyi dan bosan, bahkan ilmu silatnya dari Hoasan Pai maju pesat sekali. Sebulan kemudian, pada suatu hari Sin Hang asik bersilat di tempat biasa, yakni di pinggir jurang. Matahari sudah naik tinggi sehingga bayangannya menjadi pendek. Saking asiknya ia tidak tahu bahwa sejak tadi tiga orang kakek Lu Liang San tengah memandang ke arahnya dengan kagum. Setelah Sin Hang berhenti bersilat dan duduk bersilat sambil mengatur pernafasan sebagaimana diajarkan oleh Mendi Yang Liang Gito Jin kepadanya, barulah tiga orang kakek Lu Liang San itu bertindak menghampirinya. Melihat mereka, Sin Hang segera menjatuhkan diri berlutut. Sem Wilo Chiang Pua, banyak terima kasih Teo Chu haturkan atas kebaikan budi Sem Wili membolahkan Teo Chu tinggal di sini. Teo Chu merasa seperti tinggal di dalam sorga, bocah gendeng, apakah kau pernah melihat sorga Lu Liang Chiang pun mencela, akan tetapi kini kakek ini tidak marah lagi, bahkan matanya memandang dengan penuh rasa suka kepada Sin Hang. Memang, tiga orang kakek itu merasa suka sekali kepada Sin Hang. Hal ini tidak mengherankan karena tadi pagi-pagi benar mereka sengaja naik untuk melihat anak yang mereka perbolahkan tinggal di puncak sampai sebulan lamanya. Hal pertama-tama yang menyambut mereka adalah pemandangan indah di sekitar pondok. Apalagi di depan pondok di mana terdapat dua makam, terjadi perubahan istimewa. Rumput-rumput liar dan alang-alang telah dilenyapkan dan sebagai gantinya, di situ tertanam bunga-bunga yang mulai mekar. Juga batu-batu putih dikumpulkan dan diatur di sepanjang pinggir lorong dan pondok ke makam sehingga merupakan jalan kecil yang amat manis dan indah. Ketika mereka mendekat, makam-makam itu sendiri amat bersih dan terpelihara. Demikian pula pondok kecil bekas tempat tinggal suhu mereka itu terawat baik-baik dan amat bersihnya. Hektometer, benar-benar tidak rugi membolahkan anak itu tinggal di sini, kata Luliang Chiang Kun. Bukan tidak rugi, malah menguntungkan. Memang anak itu tahu diri dan berbakat baik, kata Luliang Nungjin. Akan tetapi di manakah dia? Mengapa tidak kelihatan? Di dalam pondok pun tidak ada, kata Luliang. Kemudian mereka mencari dan kemudian mereka melihat anak itu sedang berlatih silat di dekat jurang. Diam-diam tiga orang kakek itu melihat dan memuji bahwa anak itu memang memiliki bakat yang amat baik. Ilmu silat Hoa San Pai yang dimainkan tidak ada yang tercela, bahkan gerakan-gerakannya mengandung dasar yang amat kuat. Hektometer, tidak percuma anak itu menerima latihan dari Mendiang Luliang Gitojin sendiri. Di antara murid-murid Hoa San Pai, boleh dibilang tidak ada yang sebaik di abakatnya. Biarpun kembangan-kembangan ilmu silat Hoa San Pai masih belum dikuasai sepenuhnya, akan tetapi gerakan kaki tangannya sudah mempunyai dasar yang amat kuat, kata Luliang Chiang Kun yang memang amat suka melihat tunas baik. Kalau diberi pelajaran, anak itu tentu dapat menerima dengan amat mudah dan baik, kata Luliang Nungjin perlahan sambil menonton terus. Aku memang hendak memberi pelajaran satu-dua ilmu pukulan padanya, hitung-hitung untuk upahnya merawat tempat ini, kata Luliang Chiang Kun gembira. Ah ah ah, apakah kiranya dia ini yang berjodoh dengan suhu kata Luliang Siu Chai perlahan? Dua orang saudara seperguruannya tertegun mendengar ini dan mereka saling pandang penuh arti. Siapa tahu, kata petani Luliang San. Betapapun juga, biarkan suhu sendiri memberi keputusan. Kalau memang ia berjodoh, seperti pesan suhu, tentu ia akan bisa mendapatkan pusaka peninggalan suhu, kata Luliang Chiang Kun. Tiga orang kakek ini menonton terus sampai anak itu berhenti berlatih kelelahan. Diam-diam mereka kagum sekali melihat betapa anak itu berlatih dengan penuh ketekunan dari pagi sampai hampir tengah hari. Jarang terdapat seorang anak kecil berlatih ilmu silat seorang diri tanpa ada yang memberi bimbingan dengan demikian rajin. Apalagi kalau mendapat bimbingan guru pandai. Sin Hong, suka benarkah kau belajar ilmu silat tanya Luliang Chiang Kun? Dengan wajah berseri girang Sin Hong yang masih berlutut mengangkat kepalanya. Tentu saja, lociampuwa. Teocu akan belajar dengan giat dan rajin dan Teocu berjanji kelak akan menjunjung tinggi semua perintah dan nasihat serta pelajaran Semwilociampuwa dengan sumpah bahwa Teocu akan mampus sebagai seorang rendah kalau Teocu melanggarnya. Asal saja Semwilociampuwa sudi memberi bimbingan kepada Teocu yang bodoh, hektometer, hektometer, kau mudah sekali bersumpah dan berjanji. Akan tetapi, tidak apa, kaulah sendiri yang bersumpah, bukan kami yang minta. Memang kami bermaksud memberi pelajaran kepadamu, karenakah sudah berada di sini, Semwilociampuwa yang mulia, Teocu memberi hormat kata Sin Hong sambil berlutut dan mengangguk-angguk delapan kali sebagai tanda pengangkatan guru. Eh, eh, nanti dulu. Kau boleh belajar ilmu silat, akan tetapi kau harus menganggap kami sebagai saudara-saudara seperguruan kata Lu Liang Chiang Kun. Sin Hong mengangkat muka memandang heran. Lu Liang Su Yuchai memberi penjelasan. Jangan kau heran atas ucapan Su Heng tadi, Sin Hong. Ketauilah bahwa kami bertiga memang tidak berhak mengangkat murid. Hanya mendiang Su Hau yang berhak mengambil murid, kami tidak. Oleh karenakah sudah berada di sini dan merawat makam Su Hau, kau boleh dianggap sebagai murid Lu Liang San dan berhak pula mempelajari dasar ilmu silat kami. Akan tetapi, kau boleh menganggap sebagai murid bungsu dari mendiang Su Hau Pak Kek Sian Su, sedangkan kami hanya Su Heng Su Hengmu yang memberi bimbingan mewakili Su Hau yang sudah tidak ada lagi. Nah, kalau hendak berjanji, berjanjilah di depan makam Su Hau, Sin Hong melirik ke arah dua makam di depan pondok. Yang manakah makam Su Hau? Dan makam yang satu lagi, makam siapakah Lu Liang Si Yuchai menarik napas panjang? Kau agaknya memang berjodoh untuk tinggal di sini dan mengetahui semua. Ketahuilah, yang berada di sebelah kanan itu adalah makam Su Hau Pak Kek Sian Su, adapun yang di sebelah kiri adalah makam Pak Hang Sian Su, yakni Su Siok, Paman Guru, kita. Su Hau dan Su Siok saling serang dan saling bunuh di tempat ini, kemudian dengan singkat Lu Liang Si Yuchai menceritakan peristiwa yang dahulu terjadi, baka pendekar Budiman, yakni tentang Pak Hang Sian Su yang menyerbu ke Lu Liang San dan bertemu dengan Pak Kek Sian Su sehingga keduanya mengalami kebinasaan. Su Siok telah menempuh jalan sesat. Su Hau takkan dapat dikalahkannya kalau saja Su Siok tidak berlaku curang. Dan sampai sekarang, dari pihak Su Siok masih saja terdapat ancaman, yakni muridnya yang bernama Giyok Seng Chu. Tahukah kau siapa Giyok Seng Chu? Bukan lain adalah ketua dari Im Yang Bu Pai yang sekarang, yang sudah menghancurkan Hoa San Pai, pucat wajah Sin Hang mendengar kalau begitu, musuh besarnya yang membunuh Liang Gitoon adalah anak buah dari Giyok Seng Chu yang menurut hubungan sekarang masih terhitung saudara seperguruan dengan dia. Giyok Seng Chu yang kini menjadi ketua Im Yang Bu Pai amat liai, karena dia telah mewarisi kepandaian Su Siok Pak Hang Sian Su. Akan tetapi biarpun ia tersesat seperti gurunya, kita harus memandang muka Su Hu dan jangan bermusuhan dengan dia. Oleh karena itulah kami juga tidak mau turun gunung untuk memperbesar permusuhan yang mula-mula terjadi antara Su Hu dan Su Siok. Amat tidak pantas permusuhan antara keluarga sendiri diperbesar, kata Lu Liang Siul Chai. Teo Chu dapat inengerti ucapan dan pendirian Semwi Su Hu. Teo Chu berjanji akan mentaati dan takkan mencari permusuhan dengan Im Yang Bu Pai, Kecuali kalau mereka yang mulai terlebih dahulu. Adapun tentang sakit hati Hoa sampai, hanya akan Teo Chu balas kepada mereka yang bersangkutan, yakni Bente Siang Tung Kua Siang dan Siang Motian Lai Tek, juga Siang Pian Giam Mong Maek, kata Sin Hong. Mendengar kata-kata ini, tiga orang kakek itu menjadi girang sekali. Tak mereka duga bahwa biarpun masih kecil, Sin Hong ternyata memiliki pemandangan luas dan pertimbangan yang matang. Demikianlah, sejak hari itu, Sin Hong menerima latihan dan gemblengan ilmu silat dari Lu Liang Siang Lo Jin. Dasar anak ini memiliki kecerdikan otak yang luar biasa, maka biarpun ia menerima latihan dan tiga orang, akan tetapi karena tiga orang ini memang memiliki kepandaian dan sumber yang sama, ia dapat menerima dengan baik. Dasar ilmu silat Lu Liang San yang diciptakan oleh Pak Kek Siang Su telah dipelajarinya dan dengan amat girang anak ini mendapat kenyataan bahwa ilmu silat yang baru ini jauh lebih hebat daripada ilmu silat Loa sampai yang pernah dipelajarinya. Kini kerajinannya makin menghebat. Tidak hanya di waktu pagi ia berlatih, bahkan setiap saat kalau ia sudah selesai mengerjakan tugasnya merawat tempat itu, ia berlatih ilmu silat. Tidak jarang di waktu malam gelap ia berlatih ilmu silat seorang diri. Tiga orang kakek itu secara bergiliran naik ke puncak dan setelah memberi petunjuk serta melihat anak itu berlatih, mereka turun lagi. Tidak pernah mereka bermalam di puncak dan meninggalkan anak itu berlatih seorang diri. Setahun berjalan dengan amat cepatnya dan kini kepandaian Sin Hang sudah maju pesat. Selain dasar-dasar ilmu silat tinggi dari Lu Liang San, juga Sin Hang dalam waktu setahun itu menerima pelajaran istimewa dari ketiga suhennya. Dari Lu Liang Nung Jania, menerima latihan ilmu menempuk dengan senjata rahasia yang aneh, yakni tanah lempung yang menempel di kakinya, sudah cukup tangguh untuk menghadapi lawannya. Biarpun hanya tanah lempung, akan tetapi kalau sudah ia pergunakan sebagai senjata rahasia, kehebatannya sama dengan pelor besi. Sin Hang melatih diri dengan ilmu menempuk ini dan karena tenaga luwekangnya memang belum hebat, tentu saja ia tidak dapat meniru Lu Liang Nung Jin yang mampu menembus kulit dan daging lawan dengan tanah lempungnya. Sin Hang sebaliknya melatih diri menempuk dengan jitu ke arah jalan darah-jalan darah dari tubuh lawan sehingga biarpun pelor lumpur di tangannya takkan menembusi kulit lawan, namun dapat dipergunakan untuk menempuk jalan darah dari Lu Liang Chiang Kun, tak menerima latihan ilmu silat pedang dan untuk latihan ini, Sin Hang mempergunakan sebaang ranting pohon sebagaimana disuruh oleh suhengnya itu. Ia mempelajari ilmu pedang Soan Hang Kiam Hoat, ilmu pedang angin puyuh, dan kini mengertilah Sin Long mengapa panglima gunung Lu Liang demikian hebat kalau menempuk karena pedangnya itu mengeluarkan angin berputar-putar yang dasyat sekali. Ia ahu bahwa kalau ia sudah mahir mengatur tenaga luakang dan guakang, halus dan kasar, ia pun akan dapat menempuk sehebat suhengnya. Sebaliknya, Lu Liang Suu Chai memberi pelajaran ilmu silat yang berdasarkan huuf huruf tulisan indah. Biarpun pelajaran ini kelihatannya lucu namun justru pelajaran inilah yang akan membuat Sin Hang cepat maju. Sastrawan gunung Lu Liang itu memberitahu bahwa gerakan ilmu silat mempunyai keselarasan dengan gerakan menulis huruf. Sebagai contohnya, Sastrawan tua ini dengan kedua tangannya menuliskan huruf-huruf pertama dari Ayat Kitab Tiong Yong, sebuah di antara empat pelajaran dari Nabi Kong Hu Chu. Tian Beng Chiwi Seng Siu Seng Chiwi Tu Siu Chu Chiwi Kou. Dalam gerakan menuliskan huruf-huruf ini yang dilakukan amat indah, kaki tangan Lu Liang Siu Chai teratur rapi sehingga merupakan gerakan ilmu silat yang luar biasa. Coretan-coretan diganti dengan Pukulan atau tangkisan, coretan pertama dilakukan dengan tangan kiri sedangkan coretan berikutnya dengan tangan kanan. Kedudukan kaki disesuaikan dengan huruf yang sedang ditulisnya. Misalnya menulis huruf pertama yang berbunyitian, kuda-kuda kaki dipentang, tubuh tegak tangan kiri melakukan pukulan rata dengan kepala sedangkan tangan kanan menyusul pukulan sebatas pundak. Demikian pula dengan gerakan selanjutnya, menurutkan sifat coretan dari huruf yang dituliskan dengan gerakan silat. Pelajaran ini amat menarik hati Sin Hong, karena di waktu dahulu ia memang pernah mempelajari dan membaca kitab Tiong Yong. Oleh karena ia sudah hafal akan bunyi ayat-ayat di dalam kitab Tiong Yong, maka lebih mudah baginya untuk mempelajari ilmu pukulan ini. Teringat akan coretan hurufnya saja memudahkan dia untuk mengingat gerakan silatnya. Ia pun tahu akan maksud ayat pertama tadi yang artinya kurang lebih seperti berikut. Karunia Tuhan adalah watak asli. Selaras dengan watak asli disebut jalan kebenaran mencari jalan kebenaran disebut pelajaran. Anak yang amat serdik ini setelah menerima pelajaran ilmu silat berdasarkan huruf-huruf indah ini, diam-diam mengerti bahwa kalau ia sudah mahir dalam ilmu silat tinggi, tentu ia dapat mengubah ilmu silat sendiri berdasarkan huruf-huruf lain. Tentu saja ia harus mencari ayat atau sajak yang kira-nyatakan dikenal oleh orang lain, karena kalau sekali saja lawan mengenai barisan sajak atau huruf-huruf yang dimainkan sebagai ilmu tentu gerakan-gerakannya sudah diketahui lebih dulu oleh lawan. Tiga orang kakek Luliang San itu, ketika melihat betapa cerdik dan luar biasa adanya sute mereka, diam-diam merasa makin kagum dan girang sekali. Mereka hampir yakin bahwa inilah orang atau anak yang dimaksudkan oleh suhu mereka dalam pesanannya, agaknya anak inilah yang patut menerima warisan ilmu silat dan pedang dan pakek siansu. Akan tetapi, sesuai dengan pesanan suhu mereka, mereka tidak berani membuka rahasia. Hanya mereka telah memberi jalan kepada Sin Hong, yakni dengan memberi tahu kepada anak itu bahwa anak itu kini boleh mencari tahu keadaan di puncak, boleh melihat dan membuka apa saja, bahkan kalau anak itu mendapatkan sesuatu, yang didapatkan itu boleh menjadi milik dan haknya. Tentu saja biarpun amat cerdik, Sin Hong sama sekali tak pernah menduga bahwa tiga orang suheng itu menyindirkan sesuatu. Anak ini sudah merasa amat puas karena dapat belajar ilmu silat tinggi, hanya satu hal yang membuat hatinya penasaran, yakni tentang inti ilmu es silat pakek siansu. Menurut tiga orang suhengnya, ilmu silat ini turunan dari pakek siansu. Akan tetapi, tiga orang kakek itu hanya baru mempelajari tiga bagian saja dan pakek sinciang, bahkan menurut mereka Hwa Ing Hyong Go Chiang Lee yang kepandainya jauh lebih tinggi dari mereka pun baru menerima enam bagian saja dari pakek sinciang. Bagaimana siya wu terdapat mempelajari pakek sinciang? Yang tanya Sin Hong, tiga orang suhengnya saling pandang. Kiranya hanya suheng Go Chiang Lee yang dapat mengajarkannya kepadamu, kata Lu Liang Si Yucai. Akan tetapi suheng Go Chiang Lee hanya memiliki enam bagian. Bagaimana caranya kalau siya wu terdapat ingin mempelajari pakek sinciang sampai sempurna dan lengkap mendesak anak itu? Lu Liang Si Yucai menarik napas panjang. Ia maklum bahwa untuk dapat mempelajari ilmu itu selengkapnya, harus mendapatkan kitab yang disembunyikan dan dirahasiakan oleh suhunya, pula dengan bantuan kitab itu pun belum tentu orang dapat mempelajari selengkapnya karena ilmu silat pakek sinciang bukan sembelarang ilmu. Amat sukar dan membutuhkan ketekunan luar biasa. Hanya Mendiang Su Hau yang mempunyai ilmu itu selengkapnya. Pada masa ini tidak ada seorang pun di dunia yang dapat memainkan pakek sinciang, kata Lu Liang Si Yucai. Suheng, kalau begitu, selain Mendiang Su Hau, apakah tidak ada orang lain yang lihai sekali seperti suhu kepandainya? Kandainya tanya Sin Hong. Lu Liang Si Yung pun tertawa, demikian Lu Liang Nung Jain dan Lu Liang Si Yucai. Jangan melantur kata Panglima Lu Liang San Gunung Tai San yang tersohor tinggi pun, tak berani menganggap diri sendiri paling karena di atasnya masih ada awan. Di atas awan masih ada bulan, di atas bulan masih ada matahari dan bintang. Tentu saja ada banyak sekali orang-orang lihai yang kepandainya setingkat dengan suhu akan tetapi karena kami sudah lama tidak turun gunung, kami tidak tahu lagi siapakah jago-jago ternama di waktu ini, menurut pendapatku, kiranya tidak ada lagi Lu Chiampo yang kepandainya setingkat dengan suhu, kata Lu Liang Si Yucai, kalaupun ada, tentu dia sudah tua atau sudah mati. Di antara jago-jago sekarang, kiranya sukar mencari tandingan seperti Suti Gou Chiang Lei, Sin Hang menjadi makin kagum. Kalau Su Hengnya, Gou Chiang Lei yang baru mempelajari enam bagian dari Pak Kek Sin Chiang sudah dapat menjagoi dunia, apalagi kalau sudah mempelajari ilmu silat itu sepenuhnya. Bagaimana dengan kepandainan Bamao Ho Atsu tanyanya tiba-tiba? Lu Liang Si Yucai mengerutkan alisnya. Hektometer, kau teringat akan musuh besarmu. Kepandainan Bamao Ho Atsu amat tinggi, kiranya tidak kalah oleh kepandainan Giyok Seng Chu Ketua Im Yang Bupai. Akan tetapi dibandingkan dengan kepandainan Gou Su Teh, ia tentu masih kalah. Bicara tentang Gou Su Teh, mengapa sudah tiga tahun lebih dia tidak datang ke Lu Liang Santanya Lu Liang Nung Jain dengan suara kecewa dan menyesal. Tiba-tiba terdengar suara keras sekali dan sekaligus percakapan itu berhenti. Semua orang memasang telinga baik-baik. Suara itu terulang lagi dan kini terdengar lapat-lapat suara orang berteriak, Lu Liang San Lo Jin. Keluarlah menemui kami. Ada orang naik ke Lu Liang San. Panglima Lu Liang San berkata sambil mengerutkan Ailus, Sin Hong, kau jangan pergi kemana-mana. Kiranya bukan orang baik yang berani naik ke sini. Ia lalu berkelebat dan lenyap dan diikuti oleh dua orang sutenya yang turun dari puncak sambil mengerahkan ilmu lari cepat mereka. Sin Hong berdiri dengan dengong, hatinya bergebar. Siapakah mereka yang datang ke gunung ini? Ia merasa menyesal sekali bahwa kepandainya masih jauh daripada sempurna, sehingga ia tidak dapat membantu tiga orang suhengnya untuk bersiap sedia, kalau-kalau yang datang adalah pihak musuh. Lu Liang San Lo Jin yang herlari cepat, seperti terbang menuruni puncak jeng entia, sudah maklum bahwa yang datang adalah orang berkepandain tinggi. Baru suara yang dapat dikirim dari lereng sampai terdengar ke puncak itu saja sudah menyatakan betapa tingginya ilmu Choan Injibit, mengirim suara dari tempat jauh dari orang itu. Ji Sute dan Sam Sute, hati-hatilah. Ku rasa kedatangan mereka bukan mengandung maksud baik, kata Lu Liang Chiang Kun. Ketika mereka telah tiba di lereng, mereka melihat dua orang kakek berdiri tegak. Hektometer, sudah ku duga, tentu dia yang datang, kata Lu Liang Chiang Kun perlahan. Benar, Giyok Seng Chu datang tentu tak mengandung maksud baik. Apalagi dia datang dengan Bamao Ho Atsu kata Lu Liang Siu Tsai. Selaka, kata Lu Liang Nung Jin, jangan-jangan Bamao Ho Atsu sudah tahu bahwa Putra Wanyen kan berada di sini, kita harus membelanya matematian kata Lu Liang Chiang Kun yang sudah merasa sayang sekali kepada Sin Hong. Dua orang Sute-nya menyatakan setuju. Mereka kini telah berhadapan dengan dua orang kakek itu yang bukan lain adalah Giyok Seng Chu Ketua Ing Yang Bupai dan Bamao Ho Atsu seorang hwasyo tinggi besar, tokoh Tibet yang kenamaan. Karena tidak ada hubungan sesuatu dengan Bamao Ho Atsu, ketiga Lu Liang Sem Lo Jin tidak memperdulikannya akan tetapi Lu Liang Chiang Kun menegur Giyok Seng Chu yang bagaimanapun juga masih Sute-nya sendiri, yakni murid dari Pak Hang Sian Su, Paman Gurunya. Giyok Seng Chu Sute, tidak sari-sarinya kau datang ke Lu Liang San, tidak tahu ada keperluan apakah sambil berkata demikian Lu Liang Chiang Kun dan dua orang saudaranya memandang kepada Giyok Seng Chu dengan penuh keheranan. Alangkah besar perubatan pada diri murid Pak Hang Sian Su ini setelah menjadi ketua LM Yang Bupai. Wajahnya jadi amat menyeramkan dengan rambutnya yang panjang, seperti seorang iblis saja. Giyok Seng Chu tertawa bergelap dan dari suara ketawa ini timbul getaran yang hebat, tanda bahwa kakek ketua LM Yang Bupai ini sekarang telah memiliki kikang yang jauh lebih tinggi daripada dahulu. Ha, ha, ha. Lu Liang San Lo Jin, apa-apaan kau menyebutku Sute? Gurumu dan guruku sudah bermusuhan, tidak ada alasannya mengapa kita masih ada ikatan saudara seperguruan lagi, Lu Liang Chiang Kun mendongkol sekali, akan tetapi ia menahan sabar. Baiklah, sesukamu Giyok Seng Chu. Akan tetapi ketahulah bahwa biarpun dari pihakmu ada perasaan bermusuh, dari pihak kami tidak ada perasaan seburuk itu. Sekarang katakan, apakah maksud kedatanganmu dan mengapa pula Bamao Ho Atsu ikut datang ke tempat ini? Kami sudah lama mencuci tangan dan tidak mau berhubungan dengan dunia ramai, oleh karena itu kami harap kalian suka pergi dan jangan mengganggu kami lagi, Bamao Ho Atsu mengeluarkan suara di hidung bernada mengejek sekali. Aha, benar-benar Lu Liang Seng Lo Jin bukan merupakan cuan rumah yang ramah tamah, katanya menyindir. Adapun Giyok Seng Chu yang mendengar pengusiran ini, menjadi marah dan sepasang matanya yang lebar itu menjadi makin melotot. Lu Liang Chiang Kun, omongan apakah yang kau keluarkan itu? Aku sengaja datang untuk menengok makam guruku, apakah engkau berani melaranku? Kata-kata ini disusul oleh suara ketawa mengejek dari Bamao Ho Atsu sedangkan Lu Liang Seng Lo Jin itu saling pandang dengan tak berdaya. Alasan yang diambil oleh Giyok Seng Chu memang tepat dan mereka bertiga merasa tidak enak hati untuk melarang orang ini naik ke puncak menengok makam suhaunya yang memang berada di dalam ruang puncak jeng intia. Pada saat itu, terdengar suara orang berkata dari bawah, Aha, di atas sudah ramai kiranya semua orang memandang dan ketiga Lu Liang Seng Lo Jin tertegun ketika mereka melihat tiga orang kakek berlari naik dengan kecepatan seperti terhang saja. Setelah tiga orang itu dekat mereka mengenal bahwa mereka bukanlah orang-orang sembarangan, melainkan Chiang Bu Jin, ketua dari partai-partai besar. Orang pertama adalah seorang Tosu berjenggot panjang yang tubuhnya tinggi kurus dan dia ini bukan lain adalah Bu Kek Sian Su ketua dari Butong Pai. Orang kedua adalah seorang Hwosuo Gundul, yakni Kian Ho Tai Su ketua dari Godi Pai, sedangkan orang ketiga adalah Tosu jenggot pendek bertubuh gemuk yang terkenal sebagai ketua Teng San Pai bernama Pang Soan Ro Jin. Lu Liang Seng Lo Jin benar-benar kaget sekali mahat kedatangan tiga orang ketua partai-partai besar karena mereka tahu bahwa mereka adalah ketua-ketua partai yang berkepandaian tinggi dan yang jarang sekali mau meninggalkan gunung apabila tidak menghadapi urusan besar. Ada keperluan apakah gerangan maka tokoh-tokoh besar dunia perselatan itu turun dari pertapaan dan datang ke Lu Liang San. Juga wajah Giyok Seng Cu dan Bama Ho Ho Atsu berubah ketika mereka lihat orang-orang yang baru datang. Juga mereka ini masih belum tahu apakah gerangan maksud kedatangan tiga orang ketua partai perselatan yang kepandainya tak boleh dipandang ringan ini. Lu Liang Seng Lo Jin, kebetulan sekali Seng Wi berada di sini. Semoga semua sehat-sehat saja selama ini, kata Bu Kek Seng Su sambil menjurah, diikuti oleh dua orang yang lain. Tiga orang kakek Lu Liang San itu membalas penghormatan mereka, lalu Lu Liang Chiang Kun katanya, sungguh kunjungan dari tamu-tamu agung yang tak terduga dulu oleh kami. Para Chiang Bu Jain dan Bu Tong, Gobi, dan Teng San datang memberi penghormatan yang besar. Tidak tahu apakah yang dapat kami lakukan untuk Seng Wi yang terhormat Bu Kek Seng Su dengan muka merah menjawab gagak. Pintu, aku, Pintu, hanya ingin melihat dan menikmati keindahan puncak Lu Liang San yang tersohor Pintu. Pintu, aku, ingin menyaksikan makam dari Pak Kek Seng Su yang mulia, kata Kian Ho Tai Su ketua Gobi Pai dan seperti juga Bu Kek Seng Su, jawabannya ragu-ragu dan gugup serta mukanya merah. Ketiga kakek Lu Liang San yang benar-benar tidak dapat menduga apakah gerangan maksud kedatangan mereka semua, menjadi main heran dan mereka kini memandang kepada orang ketiga, yakni Pang Sun To Jin, mengharapkan jawaban yang lebih terus terang dan jujur. Pendeta Ketua Teng San Pai ini terkenal sebagai seorang kasar yang jujur sekali, akan tetapi pada saat itu ia pun agaknya merasa ragu-ragu untuk berterus terang, maka jawabnya, maksud kedatangan Pintu, hem, agaknya tidak jauh bedanya dengan maksud kedatangan Ketua LM Yang Bupai sambil berkata demikian, ia memandang kepada Giyok Seng Su dan Bama Ho Ho Atsu. Giyok Seng Su menjadi marah. Kau, pemakan rumput dan Teng San Pai, apakah hubungan Im Yang Bupai dengan Teng San Pai? Aku datang untuk menengok makan buruku, tak seorang pun di dunia ini boleh melarangku. Akan tetapi kau, tentu mempunyai maksud tertentu yang tidak baik. Setelah berkata demikian, Giyok Seng Cu lalu berlari cepat menuju ke puncak gunung. Luliang Sem Lo Jin saling pandang dan Luliang Chiang Kun menghela nafas. Dia berkata benar. Kami tak dapat melararik seorang murid mengunjungi makam suhunya. Akan tetapi untuk orang lain, menyesal sekali kami tidak membelahkan naik ke puncak. Harap Cui suka kembali saja dan membatalkan niat Cui mengganggu ketentraman puncak Luliang San. Sebelum ada yang menjawab, tiba-tiba dari bawah naik pula serombongan orang dan mereka ini ternyata adalah tokoh-tokoh dan Siauling, Hong Tong Pai, Tian San Pai, dan Kun Lun Pai. Bahkan ada pula beberapa orang gagah dan dunia Kung Ong seakan-akan mereka naik ke Luliang San untuk memenuhi undangan pesta. Melihat mereka tiba-tiba Bamao Ho Atsu tertawa bergelak sampai perutnya yang gendut itu tergoyang-goyang. Ha, 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 Luliang Sem Lo Jin. Karena semua orang sudah datang lebih baik aku terus terang saja. Aku yakin bahwa mereka semua ini naik untuk mencari pusaka peninggalan Pak Kek Sian Su, yakni pedang pusaka Pak Kek Sien Kiam, kitab rahasia Pak Kek Sien Chi yang tiga orang murid Pak Kek Sian Su berubah air mukanya. Bagaimana rahasia ini dapat bocor dan diketahui orang-orang gagah di dunia? Kemudian mereka teringat kepada Giyok Seng Chu. Ah, tentu Giyok Seng Chu telah mendengar dari Pak Hang Sian Su dan orang itu secara sembrono telah membuka mulut sehingga semua orang mengetahuinya dan kini, mereka berbondong-bondong datang untuk mencari pusaka itu. Luliang Chiang Kun dan dua orang sutenya maklum pusaka itu memang tak termilai harganya bagi ahli silat. Siapa yang memilikinya akan menjagoi di dunia Kang O? Bohong belaka berita itu kata Luliang Chiang Kun. Tidak ada apa-apa di sini dan terus terang saja, kami sendiri pun tidak tahu apakah betul-betul ada pusaka itu. Kalaupun ada, bukan diperuntukkan seorang di antara Cui, bahkan kami sendiri tidak melihatnya, berani kau bersumpah bahwa pusaka itu tidak berada di tanganmu tanya seorang pendatang baru, murid Kun Lumpai. Luliang Chiang Kun memandangnya dengan metemendeli. Aku tidak biasa bersumpah, juga tidak biasa membohong mungkin suhu meninggalkan pusaka, akan tetapi bukan untuk kami, juga bukan kau atau siapa saja pendeknya, kami melarang siapapun juga naik ke puncak mengotorkan tempat peristirahatan suhu sambil berkata demikian, Luliang Chiang Kun menghunus pedannya, Luliang Nung Jin. Siap dengan paculnya dan Luliang Siu Chai telah mengeluarkan senjatanya yang berupa alat tulis, it. Bamau Hoat Su tertawa bergelak dan sekali tangannya bergerak ia telah memegang sepasang senjata roda yang menyeramkan. Pendeta murtad ini memang lihai sekali dengan senjata rodanya itu dan ia berkata, Cui sekalian. Sudah terang bahwa Pak Kek Sian Su meninggalkan pusaka, dan kalau pusaka itu tidak diwariskan kepada Luliang Sam Lo Jin, berarti bahwa siapapun yang mendapatkan pusaka itu berarti menjadi ahli warisnya pula. Oleh karena itu, sudah menjadi hak kita untuk mencari pusaka itu, untuk melihat siapa yang berjodoh. Tentang Luliang Sam Lo Jin, bagaimana mereka bisa melarang kita kalau aku sudah mengeluarkan senjataku? Ha, ha, ha suara ketawa dari Bamau Hoat Su terdengar sampai jauh dan menyakitkan anak telinga. Tiba-tiba suara ini dijawab oleh suara lain, suara yang nyaring dan keras sekali, yang mengatasi suara ketawa Bamau Hoat Su. Semua orang memandang ke atas karena suara itu datang dan atas. Tiba-tiba berkelebat bayangan yang cepat luar biasa, terbang di atas kepala mereka. Itulah seekor burung raksasa, seekor Raja Wali Emas, Kim Tao, yang indah dan kuat. Tanpa menoleh ke bawah, sambil mengeluarkan pekek yang keras tadi, burung itu meluncur cepat menuju ke puncak Luliang San. Orang-orang yang berada di situ tidak mengenai burung ini, akan tetapi Bamau Hoat Su berubah air mukanya. Selaka kalau dia datang juga, habis harapan kita, tanpa terasa dia berkata perlahan. Siapakah yang kau maksudkan? Bamau Kian Witai Su dari Gobi Pai bertanya. Kim Tiaw itu adalah binatang peliharaan si Tian Tok Ong, jawab Bamau Hoat Su dan suaranya agak gemetar. Semua orang terkejut sekali. Biarpun nama si Tian Tok Ong, Raja Racun dari dunia Barat, baru beberapa tahun muncul di dunia Kang Ong, namun setiap orang sudah mendengarnya. Tokoh besar ini datang dari Barat dan kini tinggal di Tibet. Pengaruhnya luar biasa besarnya. Sehingga sekarang pun dapat dilihat betapa Bamau Hoat Su yang datang dari Tibet pula kelihatan jerih melihat burung Kim Tiaw itu. Kalau seorang tokoh seperti Bamau Hoat Su sampai takut, apalagi yang lain. Pince pernah mendengar bahwa si Tian Tok Ong Lo Chiampo kalau bepergian menunggang Kim Tiaw. Akan tetapi burung tadi tidak ditunggangi orang, kata Pang Soan Tojin Ketua Teng San Pai hati-hati. Mungkin akan datang belakangan, kata Bamau Hoat Su perlahan. Tiba-tiba di antara para pendatang yang berdiri paling belakang, tersentak kaget dan melompat menjauhkan diri dari jalan kecil yang membawa mereka ke lereng itu. Ular, ular berbisa ceriak mereka. Serentak mereka mencabut senjata untuk membinasakan ular-ular itu. Serombongan ular yang banyaknya tidak kurang dari 30 ekor merayap naik dengan cepat luar biasa. Ular-ular itu macam-macam warna kulitnya, ada yang merah, loreng-loreng hitam putih, kuning, dan lain-lain. Akan tetapi semuanya kecil-kecil, tidak lebih satu setengah kaki panjangnya. Biarpun demikian, uap kehitaman yang tersembur keluar dari mulut mereka menandakan bahwa ular-ular ini adalah ular-ular berbisa yang amat berbahaya. Ular-ular itu melihat banyak orang, tidak menjadi takut, bahkan lalu bergerak siap-siap hendak menyerang. Kepala mereka diangkat tinggi dari tanah dan sikap mereka seperti hendak menyerbu. Jangan turun tangan tiba-tiba Bamao Ho Atsu berseru dan mukanya menjadi pucat. Semua orang terkejut dan memandang kepada Hwasyo Tibet ini dengan heran. Ban Beng Sintong putra dari Sitian Tok Ong telah datang, kata pula Bamao Ho Atsu. Sebelum semua orang tahu siapa adanya Ban Beng Sintong, bocah sakti bernyawa selaksa, Bamao Ho Atsu sudah menghadap ke bawah dari mana ular-ular itu merayap naik sambah berkata, Ban Beng Sintong, sejak kapan menyusul ke sini hening sesaat dan ular-ular itu seperti patung, tidak bergerak. Semua orang memandang dengan hati bergebar. Pemandangan ini memang amat menyeramkan. Tak lama kemudian terdengar suara ketawa anak kecil, disusul dengan teguran, Paman Bamao ternyata telah tiba di sini kata-kata ini disusul dengan suara mendesis yang aneh. Lebih aneh lagi, setelah ular-ular itu mendengar suara mendesis, lalu mereka bergerak dan berkumpul menjadi satu, melingkarkan tubuh dan tidak bergerak. Lalu muncullah seorang anak tanggung yang berkepala gundul. Anak ini usianya ada 15 tahun akan tetapi tubuhnya pendek seperti orang yang sudah matang pikirannya, mulutnya tersenyum mengejek. Melihat kepala yang gundul, orang akan mengira dia seorang huasyo kecil. Dengan tindakan perlahan-lahan melewati kumpulan ular tadi dan menghadapi Bamao Ho'atsu. Paman Bamao, aku mewakili ayah untuk menyampaikan pesannya yang ditujukan kepadamu atau kepada siapa saja yang berada di Luliang San, katanya tanpa memperdulikan setian banyaknya tokoh Kengho yang berada di situ, apakah pesannya tanya Bamao Ho'atsu dengan suara merendah. Ayah pesan bahwa siapa saja yang mendapatkan pedang atau kitab, harus diserahkan kepadaku untuk ku bawa pulang ke barat, kata-kata yang sederhana ini membuat para tokoh Kengho yang berada di situ menjadi merah mukanya. Mereka amat marah mendengar kesombongan luar biasa ini. Apalagi kalau dilihat bahwa yang mengeluarkan kata-kata itu hanya seorang bocah gundul yang berusia belasan tahun. Biarpun si Tian Tok Ong terkenal sekali, namun di antara mereka kecuali Bamao Ho'atsu, belum ada yang membuktikan sendiri, bahkan bertemu dengan orangnya pun belum. Kalau saja si Tian Tok Ong sendiri yang datang dan bersikap sesombong itu belum tentu mereka mau menurut, apalagi sekarang yang datang hanya seorang anak kecil yang sombong. Seorang kakek dari Hong Tong Pai yang bernama Ciu Kak, berjuluk Xin Chiang, tangan sakti, melompat maju dan membentak. Kau ini badut cilik dari mana mau menjual lelucon di sini? Pergilah, siapa takut ular-ularmu, jangan kurang ajar Bamao Ho'atsu membentak marah dan hendak menampar kakek itu, akan tetapi bocah gundul itu tersenyum dan mengangkat tangannya mencegah Bamao Ho'atsu membelanya. Dengan senyum sendiri yang menghadapi Ciu Kak dan bertanya, kau betul-betul tidak takut kepada ular-ularku. Berani kau perlihatkan bahwa kau tidak takut. Ciu Kak adalah seorang tokoh Hong Tong Pai yang sudah memiliki kepandaian tinggi, selain ilmu silatnya yang tinggi juga ia terkenal pandai memergunakan senjata rahasia Biaw. Mau bukti? Lihat ku bunuh seekor ularmu katanya dan ketika tangan kanannya bergerak, berkelebatlah sebatang Piau, meluncur ke arah ular-ular yang masih melingkar dan tidak bergerak di atas tanah. Akan tetapi, berbareng dengan suara mendesis yang keluar dari mulut Bambeng Sim Tong, serem tak ular-ular itu bergerak. Ular yang terserang Piau, tiba-tiba melejit dan dengan cepat luar biasa dapat mengelak dari serangan Piau yang kini menancap dan amblas di dalam tanah. Kemudian ular itu bergerak dan, bukan main hebatnya. Ular berwarna kehitaman yang kecil itu melakukan gerakan menyambar, melompat seakan-akan terbang dan bagaikan sebatang anak panah ia menuju ke arah leher Ciu Kak. Tokoh Hong Tong Pai ini sudah tinggi kepandainya maka biarpun amat terkejut, ia mengelak dan tangan kirinya menyambar untuk memukul ular itu. Namun pada saat itu ia membuka lebar leher matanya dan wajahnya menjadi pucat sekali. Ternyata bahwa ketika ular itu menyerangnya, ular-ular yang lain serentak melompat dan menyambar ke arahnya, berjumlah 30 ekor. Kini tak mungkin lagi ia mengelak, tubuhnya penuh dengan ular yang menggigit. Jangankan digigit demikian banyak ular, baru seekor dari setian banyak nefa ular itu saja kalau menggigit akan mendatangkan maut yang merampas nyawa. Sambil mengeluarkan teriakan menyayat hati, C.T.U.K. Roboh. Seluruh kulit muka dan tubuhnya berubah hitam, busa hitam pula keluar dari mulutnya dan ia tidak bernyawa lagi. Ular-ular itu merayap turun dan kembali berkumpul di tempat yang tadi seperti anjing-anjing peliharaan yang mendekam puas dan bangga setelah memenuhi perintah tuannya. Semua orang memandang dengan matel, terbelalak dan merasa ngeri sekali. Seorang laki-laki gemuk dan rombongan Hong Tong Pai melompat maju dengan marah sekali. Dia adalah Song Ken Gi, Su Heng dari Ciu Kak dan di dalam Hong Tong Pai ia terhitung tokoh kelima yang amat lihai. Sambil membentak keras ia mengeluarkan senjatanya, yakni sebatang toya yang berat dan besar. Telunjuknya yang besar dan bergajih menuding ke arah muka anak gundul itu dan ia memaki. Iblis kecil kau sungguh keji. Kau datang-datang membunuh orang. Biarpun kau putra si Tiantok Ong atau anak siluman siapapun juga aku tidak takut. Seng Ken Chi memang mempunyai kebiasaan membunuhi iblis-iblis macam kau tanpa memberi peringatan toya besarnya menyambar ke arah kepala Ban Beng Sintong. Semua orang terkejut karena keadaan itu benar-benar amat menggelisahkan. Seng Ken Chi adalah seorang tokoh besar dari Hong Tong Pai dan tentu saja mereka dapat memaklumi kemarahan Seng Ken Chi melihat setenya tewas oleh keroyokan ular-ular itu. Sebaliknya, anak itu adalah putra dari si Tiantok Ong, maka semua orang tidak ada yang berani campur tangan. Mereka hanya memandang dengan hati berdebar karena toya di tangan Seng Ken Chi sudah terkenal kehebatannya. Akan tetapi anak itu sambil tersiyum mengejek, bahkan memasukkan kedua tangan di saku bajunya dan mengelap dengan gerakan kaki yang amat ringan. Toya yang mengenai tempat kosong itu menyambar lagi, kini terputar bagaikan ombak mengamuk, mengancam tubuh anak itu yang masih saja mengelap ke sana kemari. Bama Hoat Su merasa khawatir sekali. Saudara Seng Ken Chi, melihat mukaku, jangan kau teruskan seranganmu itu beberapa kali ia berseru. Ia tahu bahwa kalau sampai anak itu mendapti celaka sedangkan dia berada di situ tanpa membantu atau mencegah orang mencelakakannya, pasti ia akan mendapat marah besar dari si Tiantok Ong. Akan tetap, Seng Ken Chi sudah naik darah. Melihat beberapa belas curus serangannya gagal mengenai tubuh Ban Bong Sintong, ia menjadi amat penasaran dan makin marah. Toyanya kini menyambar-nyambar hebat, mengeluarkan angin dan bunyi bersuitan, mengancam hebat tubuh bocah gundul itu. Akan tetapi benar-benar gerakan Ban Beng Sintong amat mengagumkan. Dengan amat gesitnya ia dapat selalu meluputkan dari ancaman Toya. Kini kedua tangan anak itu tertarik keluar dari saku bajunya dan di kedua tangannya kelihatan dua ekor ular kecil yang berwarna merah. Selaka, seru Bamao Ho Atsu dan kakek luar biasa ini meloncat maju, sepasang rodanya bergerak ke atas. Prae Ang Song Ken Chi berseru kaget dan Toyanya patah menjadi dua bertemu dengan senjata roda di tangan Bamao Ho Atsu. Ia melompat mundur dengan kaget sekali, lalu menegur. Bamao Ho Atsu, mengapa kau mencampuri urusanku? Bamao Ho Atsu tidak menjawab. Sebaliknya ia menjura kepada anak gundul itu dan berkata, Ban Beng Sintong, harapkah suka menahan marahmu dan jangan menimbulkan urusan besar. Hong Tong Pai selama ini tidak pernah memusuhi kami, tidak perlu menanam bibit permusuhan besar dengan mereka, semua orang memandang kepada Ban Beng Sintong yang berdiri tegak. Dua tangannya masih terangkat dan kini kelihatan dua ekor ular merah yang panjangnya hanya setengah kaki itu menggeliat-geliat di antara jari-jari tangannya. Sepasang metu bocah gundul ini bagaikan mengeluarkan api, memandang kepada Song Ken Gi yang menjadi bergidik angeri. Metu itu seperti bukan metu manusia, metu siluman agaknya yang dapat memandang seperti itu. Anak itu ragu-ragu mendengar romongan Bamao Ho Atsu. Hektometer, melihat muka paman Bamao aku mau mengampun nyawa anjing tua itu. Akan tetapi sekali Ang Cho Aung, Raja Ular Merah, dan istrinya keluar dari saku, sebelum makan jantung musuhku ia akan gelisah, semua orang berdiri bulu tengkuknya mendengar ini. Pandangan macu bocah itu beredar, menatap muka para tokoh itu seorang demi seorang. Kuan Kongcu, suan muda si kuan, harap kau jangan mencari korban lain orang, kata Bamao Ho Atsu. Mendengar ini, bocah gundul itu tiba-tiba memandang kepada mayat siukat. Ah, biarpun sudah hitam, jantungnya belum busuk, ia lalu melepaskan sepasang ular merah itu. Ular itu terbang ke arah mayat siukat. Benar-benar ular itu terbang karena dari dekat punggungnya kelihatan sepasang sayap merah yang kecil seperti ikan. Inilah semacam hut Cho A, ular terbang, yang terdapat di pegunungan barat dekat Gobisan, ular yang jarang sekali terlihat manusia, namun terkenal amat jahat, dan bisanya tiada obat penolaknya lagi. Sepasang ular merah itu luncur dan seperti berebutan mereka nih yang nyerang dada kiri mayat siukat dan, tak lama kemudian mereka telah membuat lubang pada dada itu dan lenyap ke dalam dada. Semua orang nih mandang dengan muka pucat. Ketika dua ekor ular itu keluar mulut mereka menggit benda merah kehitaman yang telah terbagi dua oleh mereka. Ternyata bahwa benda itu adalah jantung dari mayat siukat. Dengan lahapnya kedua ekor ular itu merah jantung itu, menelannya habis lalu, mengembangkan sayapnya, kerbang kembali ke tangan Ban Beng Sintong yang mengangkat kedua tangannya. Setelah sepasang ular itu dimasukkan ke dalam saku dan lenyap dari pandangan mata, barulah para tokoh bernapas lega. Peristiwa tadi benar-benar mendebarkan jantung karena selama hidup belum pernah mereka menyaksikan pemandangan yang demikian mengerikan. Bagaimana, Paman Bamau? Sudah adakah di antara kalian mendapatkan pedang dan kitab bocah itu bertanya sambil memandang kesekelilingnya? Pandangannya tajam menyelidik dan seandainya di antara mereka ada yang sudah mendapatkan benda-benda yang disebutkannya tadi, agaknya dah akan menjadi gentar dan mungkin akan menyerahkan benda-benda itu. Belum Kuan Kong Cu. Kami bahkan sedang berunding, karena kami tidak diperbolehkan naik ke puncak oleh Luliang Sam Lojin. Metu kecil yang bundar itu mencari-cari. Luliang Sam Lojin. Yang manakah mereka? Mengapa mereka melarang Luliang Chiang Kun dan dua orang sutenya setelah menyaksikan peristiwa tadi, merasa amat benci dan muat di dalam hati terhadap bocah gundul ini? Bocah seperti ini adalah calon siluman jahat yang kelak hanya akan menimbulkan bencana di dunia, pikir mereka. Kami bertiga yang disebut Luliang Sam Lojin. Sesuai dengan nama sebutan ini, kami bertigalah yang tinggal di sini dan berkewajiban menjaga ketenteraman Luliang San, Oho, jadi kalian bertiga yang disebut Luliang Sam Lojin. Ayah seringkali menyebut nama kalian sebagai orang-orang gagah ternyata benar kata ayah. Kalian adalah tiga orang yang aneh, seorang panglima, seorang petani, dan seorang sastrawan. Ha, ha, benar-benar hebat. Ah, Luliang Sam Lojin, aku bernama Kuan Kok San, putra dan ayah yang disebut si Tian Tok Ong. Benar sekali pendapatmu bahwa orang-orang yang hanya memikin ribut ini kalian larang naik ke puncak, bukan kata-kata bocah ini terkelengar manis budiakan tetapi mengandung tantangan dan ancaman hebat. Biarpun hatinya berderbar, Luliang Chiang Kun membusungkan dada dan berkata, sudah menjadi tugas kami menjaga keteraman puncak Luliang San. Oleh karena puncak itu menjadi puncak peristirahatan mendiang suhu di waktu hidup dan sesudah mati, maka kami terpaksa melarang siapapun juga pergi ke sana, biarpun untuk itu kami mempertanggung dengan nyawa kami. Maaf saja, siau hiap, kami tak dapat membiarkan siapapun juga naik ke puncak. Terdengar suara ketawa gajil dari anak itu, akan tetapi sebelum ia melakukan sesuatu tiba-tiba terdengar pekek burung Kim Tiao, dan burung itu terbang cepat sekali, lalu turun di depan ban Beng Sintong Kuan Kok San. Burung ini besar sekali, kepalanya hampir setinggi kepala orang dewasa dan paruhnya yang kuat kini menggigit sebatang pedang dengan sarungnya. Kim Tiao yang baik, ternyata kau telah berhasil mendapatkan pohiam, pedang pusaka kata Kua Kok San sambil mengambil pedang itu dari paruh Kim Tiao. Pak Kek Sin Kiam, tak terasa lagi Luliang Chiang Kun berseru heran ketika melihat pedang ini. Dia dan dua orang sutenya tentu saja mengenai pedang pusaka milik suhaunya ini dan alangkah besar keheranan mereka mengapa pedang yang disembunyikan oleh suhaunya itu kini bisa berada di paruh Kim Tiao. Mereka sendiri sudah pernah mencoba untuk mencari kitab dan pedang, namun sia-sia. Bagaimana pedang itu kini berada di paruh Kim Tiao? Untuk mengetahui hal ini baiklah kita menengok keadaan di puncak Luliang San dan peristiwa yang terjadi di situ semenjak terjadi keributan di lareng gunung. Seperti telah dituturkan di bagian depan, setelah melihat bahwa Luliang San Melojin tak dapat melarangnya, Giyok Seng Chu berlari cepat sekali naik ke puncak Luliang San. Baru satu kali ia naik ke sini akan tetapi ia sudah tahu di mana letak kondok dari Pak Kek Sian Su yang berada di Jeng Intia, ruang awan hijau. Pandangan pertama yang dilihat oleh matanya mengherankan dia. Beda benar keadaan Jeng Intia di waktu sekarang dengan dulu. Apalagi ketika ia melirik ke arah dua makam yang berada di depan pondok. Ia tertegun. Tak disangkanya bahwa bukan saja makam Pak Kek Sian Su terawat baik-baik, bahkan makam Pak Hang Sian Su gunya juga terawat sekali. Tadinya ia hendak nih lewati saja dua makam itu karena sesungguhnya ia naik ke Jeng Intia bukan bermaksud menengok kuburan suhunya seperti yang dikatakan di lareng gunung terhadap Luliang San Melojin, melainkan untuk mencari peninggalan Pak Kek Sian Su, yakin pedang Pak Kek dan kitab Pak Kek Sian Chiang. Akan tetapi ketika ia melihat seorang anak berusia kurang lebih sembilan tahun sedang mencabuti rumput-rumput di sekitar dua makam itu, ia menghentikan tindakan kakinya dan memandang dengan mat melirik. Eh, kasih apakah hentaknya mendekat? Anak itu adalah Wan Sin Hong. Ketika tiga kakek Luliang San turun dari puncak, hati anak ini penasaran sekali dan menyesal mengapa ia tak diperbolehkan ikut. Untuk menghilangkan kekesalan hatinya, ia mencabuti rumput membersihkan makam. Kini tiba-tiba saja, tanpa diketahui, di situ muncul seorang kakek berambut panjang yang berwajah menyeramkan. Ia segera bangun berdiri dan membalas pertanyaan orang. Loh Chiam Pua, kau siapakah? Bagaimana bisa naik ke sini? Di mana adanya Luliang San Loh Jin lah menyebut Loh Chiam Pua karena ia dapat menduga kakek ini tentulah seorang tokoh Kang Ouyang Li Hai dan ia cukup berhati-hati untuk tidak-tidak menyebut Su Heng kepada Luliang San Loh Jin. Mendengar anak itu balas bertanya tanpa menjawab pertanyaannya, Giyok Seng Chu bergerak maju dan di lain saat Sin Hang sudah tertangkap baju leharnya. Gerakan ini luar biasa cepatnya namun kalau Sin Hang mau, tentu saja ia dapat mengelak karena anak ini pun tidak percuma menerima latihan-latihan selama setahun di puncak Luliang San akan tetapi ia amat cerdik dan sengaja tidak mau mengelak agar jangan menimbulkan kecurigaan di hati Giyok Seng Chu. Benar saja, kakek menyeramkan ini ketika mendapat kenyataan bahwa anak itu tidak bisa silat sama sekali, hilang kecurigaannya dan memandang rendah. Ia mengira bahwa anak ini tentulah anak dusun yang dipekerjakan di situ untuk membersihkan tempat ini. Maka dengan sebalia lalu melemparkan tubuh anak itu ke atas tanah sehingga Sin Hang jatuh bergulingan. Hahaha, seorang kacung berani kurang ajar, ditanya tidak menjawab sebaliknya balas bertanya. Bocah nakal, hayo bilang apa kerjamu di sini. Sin Hang memutar otaknya, lalu menjawab berani, Seperti lociampu katakan tadi, aku bekerja sebagai kacung tukang membersihkan kedua makam ini. Lociampu siapakah dan mau apa datang ke sini anak setan, kau tidak tahu dengan siapa berhadapan maka berani bersikap kurang ajar. Hayo lekas berlutut di depan Giyok Seng Chu Su Cong, ketua ini yang bupai dan beritahukan namamu. Bukan main kagetnya hati. Sin Hang mendengar bahwa kakek ini adalah ketua ini yang bupai, musuh besar perkumpulan yang sudah membinasakan dan membasmi hoasan pai. Wajahnya merah dan ia harus menekuk perasaan hatinya yang ingin sekali memberontak dan menyerang kakek ini. Ia maklum bahwa kakek ini lihai sekali, maka ia harus berlaku hati-hati. Akan tetapi berlutut. Ia tidak sudi. Aku bernama Tan Akai dan aku tidak kenal apa itu In Yang Bupai. Di mana adanya Luliang Sam Lo Heng Sin Hang terkejut bukan main. Perasaan hatinya yang marah itu ternyata membuat ia lupakan sebutannya terhadap Luliang Sam Lo Jin yang hendak disembunyikan sehingga tanpa disadarinya ia menyebut Sam Lo Heng. Giyok Seng Chu tentu saja juga terkejut. Apa? Jadi kau adalah seti dari Luliang Sam Lo Jin tiba-tiba ia mendapat pikiran lain. Kalau anak ini menyebut Loh Heng atau Su Heng kepada Luliang Sam Lo Jin, berarti anak ini pun menjadi murid Pak Kek Sian Su yang sudah tewas. Hal ini hanya mempunyai satu arti, yaitu bahwa anak ini agaknya akan mempelajari ilmu silat dari kitab Pak Kek Sian Chiang. Tiba-tiba ia menubruk ke depan hendak menangkap Sin Hang. Akan tetapi anak ini sekarang karena kesalahan lidahnya, maklum akan datang nfa bahaya, lalu cepat mengelak sehingga Giyok Seng Chu menubruk tempat kosong. Memang Sin Hang memiliki tubuh yang ringan dan gerakan yang cepat sekali, apalagi ia memang berbakat baik. Maka setelah menerima gemblengan ilmu silat dari Luliang Gito Jin kemudian dari Luliang Sam Lo Jin, ia telah memiliki kepandayan yang lumayan. Kecurigaan Giyok Seng Chu makin menebal melihat anak dusun itu dapat mengelak dari tubrukannya. Ia menubruk lagi dengan cepat akan tetapi dengan mainkan ilmu silat Giyok Po An So An, tindakan kaki berputaran, ia selalu dapat meluputkan diri dari terkaman kakek itu. Namun tentu saja ia kalah jauh oleh Giyok Seng Chu dan hal ini Sin Hang maklum amat baiknya, maka ia cepat melarikan diri setelah mendapat kesempatan. Setan cilik, lekas serahkan Pak Kek Sin Kiam dan Pak Kek Sin Chiang Pit Kip, kitab rahasia ilmu silat Pak Kek Sin Chiang, baru aku mengampunimu bentak Giyok Seng Chu sambil mengejar. Sin Hang menjadi bingung. Dengan beberapa lompatan saja Giyok Seng Chu sudah mendahulunya dan menghadang di depannya, lalu cepat menubruk lagi. Kini tubrukannya bukan tubrukan sembarangan, karena kakek ini sudah merasa tidak sabar lagi dan mempergunakan tenaganya. Hampir saja tubuh Sin Hang dapat diterkam, baiknya anak ini cepat sekali mempergunakan ilmu silat Jui Kut Keng, ilmu lemaskan tulang, sehingga begitu diterkam, kulitnya menjadi licin dan gerakannya yang gesit membuat ia dapat membebaskan diri lagi. Giyok Seng Chu yang tadinya sudah merasa girang dapat menangkap anak itu, terkejut sekali ketika tiba-tiba anak itu terlepas dan ia kena peluk sebuah batu karang yang berada di belakang Sin Hang. Terdengar suara keras dan batu karang itu remuk dalam pelukan Giyok Seng Chu. Inilah kehebatan tenaga Tinsan Kang dari kakek itu yang amat mendongkol kena memeluk batu karang sehingga ia mengerahkan tenaga membuat remuk batu itu. Sementara itu, Sin Hang sudah berlari cepat naik ke atas puncak. Giyok Seng Chu mengejar terus dan kini kakek ini makin marah. Setan cilik, apakah kau ingin mampus bentaknya dan dengan ginkangnya yang sudah sempurna itu tentu saja ia kembali dapat menyusul Sin Hang. Kini anak ini sudah tiba di tebing jurang di puncak bukit, tempat di mana ia biasa berlatih silat. Kau mau lari kemana tiba-tiba Sin Hang mendengar bentakan ini dan sebuah tangan yang besar menyambar ke arah leharnya. Sin Hang maklum bahwa ia harus melawan mati-matian dan tahu pula akan kekejian kakek ini, maka cepat ia menyelundup ke bawah untuk menghindarkan diri dari tangkapan ke arah leher ini. Ia berhasil mengelak, akan tetapi tangan kiri Giyok Seng Chu menyambar dari belakang dan sebelum Sin Hang dapat mengelak, pundaknya sudah kena dicengkram. Sin Hang meringis dan mengigit bibir agar mulutnya jangan mengeluarkan jeritan. Bukan main sakitnya pundaknya yang dicengkram itu, serasa tulang-tulangnya hancur dan rasa sakit menembus sampai ke dalam tulang-tulangnya. Anak setan, lekas katakan di mana adanya pedang dan kitab peninggalan Pak Kek Sian Su bentak Giyok Seng Chu. Kalau menurutkan wataknya, karena ia sudah marah dan dibikin jengkel oleh Sin Hang, tentu ia akan membunuh anak ini tanpa banyak cingcong lagi. Akan tetapi oleh karena ia naik ke puncak ini adalah hendak mencari pedang dan ketab itu, maka ia tidak membunuh Sin Hang. Ia kini menaruh harapannya pada keterangan anak ini. Sin Hang menggeleng kepalanya. Aku tidak tahu tentang pedang dan kitab suaranya masih lantang dan penuh ketabahan sungguh pun rasa sakit membuat wajahnya penuh peluh. Bohong! Kau menjadi sute luli yang samelon, tentu kau mempelajari ilmu peninggalan Pak Kek Sian Su. Aku tidak bohong kata Sin Hang, kini keberaniannya meluap-luap karena rasa sakit dan kekejaman kakek ini membuatnya marah dan membangkitkan semangat perlawanannya. Memang betul aku belajar ilmu silap peninggalan suhu Pak Kek Sian Su, Akan tetapi aku dibimbing oleh suheng-suhengku habis kau mau apa? Aku tidak tahu tentang kitab dan pedang yang kau obrolkan bangsa cilik, kau benar-benar tidak takut mampus. Siapa takut mampus kalau semua keluarga ku sudah habis? Kalau semua orang yang ku cinta sudah kau basmi? Kau penjahat terbesar di dunia ini tangan Giyok Seng Cu sudah diangkat ke atas untuk menjatuhkan pukulan, Akan tetapi ia menahan tangannya dan memandang dengan metel, terbuka lebar. Eh, eh, kau mengacoblo. Baru kali ini kita bertemu. Kapan aku membinasakan keluargamu Giyok Seng Cu, bukan tanganmu, Akan tetapi anak buahmu yang membunuh Liang Gito Jin dan melukai Li Butek. Liang Gito Jin adalah suhuku dan Li Butek adalah ayah angkatku, kau, kau siapakah? Dan bagaimana bisa berada di sini tentang bagaimana aku bisa berada di sini bukan urusanmu. Aku bernama Wan Sin Hang dan Li Butek adalah ayah angkatku. Tiba-tiba Giyok Seng Cu tertawa bergelak. Ha, ha, aku sudah mendengar tentang kau. Bagus, sekarang kau berada di sini, sebetulnya aku harus membunuhmu, Akan tetapi kalau kau bisa memberi petunjuk kepadaku di mana adanya pedang dan kitab, Aku takkan membunuhmu, aku tidak tahu Giyok Seng Cu maklum dari pandangan metel anak ini Bahwa ia menghadapi seorang anak yang bersemangat baja dan memiliki keberanian besar, Maka sambil menyeringai masam ia menggerakkan tangan menekan pundak kiri Sin Hang. Kim Sin Hang tak dapat menahan lagi rasa sakit yang menembus jantungnya. Seakan-akan ia merasa sesuatu yang amat dingin menusuk jantungnya dan seketika itu ia menggigil kedinginan dan mukanya menjadi biru. Aduh, ia mengeluh dan ketika Giyok Seng Cu melepaskan tangannya, Sin Hang roboh terguling dan duduk dengan tubuh terasa dingin sekali. Anak ini diam-diam merasa terkejut karena ia sudah pernah mendengar dari Luli Yang Seng Lojin bahwa di antara tokoh-tokoh Kang Ong, Terdapat orang-orang yang memiliki pukulan-pukulan keji sekali, Di antaranya pukulan yang penuh dengan tenaga yang sehingga lawan yang terkena pukulan ini akan terbakar oleh tenaga yang membuat darah menjadi panas dan korban ini akan tewas di saat itu juga. Akan tetapi pula pukulan yang mengandung tenaga im, yang merangsang ke dalam tubuh dan menghancurkan tenaga yang di dalam tubuh, Memperbesar tenaga im sehingga jalan-jalan darah terpengaruh dan akibatnya orang itu akan terserang rasa dingin. Di dalam tubuh terdapat dua macam hawa panas dingin yang bertentangan. Kalau dua tenaga yang bertentangan ini seimbang kekuatannya, orangnya akan sehat-sehat saja. Sebaliknya kalau tenaga im jauh lebih besar, orang itu akan menderita kedinginan hebat dan akhirnya ia akan menjadi penderita yang takkan dapat hidup lama. Sekarang Sin Hang dapat menduga bahwa ia terserang oleh pukulan yang mengandung tenaga im dan pukulan ini ia rasakan sedemikian hebatnya. Sehingga ia merasa tubuhnya kaku-kaku saking dinginnya. Ketika ia melihat ke arah tangannya, kuku jari tangannya sudah menjadi biru. Melihat bahwa dirinya takkan tertolong lagi, Sin Hang menjadi nekat. Bangsat tua bangka yang keji seperti seluman. Biar hari ini aku Wan Sin Hang bertempur mati-matian dengan kau ia menggigit bibir, sedapat mungkin menahan serangan hawa dingin di tubuhnya dan melompat lalu menyerang kakek itu dengan pukulan-pukulan yang ia pelajari dari Lu Liang Si Ucai. Ia mainkan pukulan yang digerakkan dari tulisan huruf-huruf sehingga Giyok Seng Chu memandang dengan kagum dan juga kaget. Sekecil ini sudah dapat mempelajari ilmu silat huruf, benar-benar menunjukkan bahwa kelak anak ini akan menjadi seorang yang lihai. Biarpun Sin Hang baru berusia 9 tahun, namun pukulan seorang anak yang telah melatih diri dengan ilmu silat tinggi tak boleh dibuat main-main, apalagi pukulan itu ditujukan kepada jalan darah kematian di dada Giyok Seng Chu.